Pengen ngodeng, kata-katanya kan gitu Karena bahasa ngodeng ini mengerikan Dan itu kan udah menjadi rahasia umur Walaupun itu udah kayak jamur gitu, kalau udah terjadi Betul, betul Hari ini, jujur ngomong, sampai dari awal saya SMM berdiri Sampai hari ini, setahu saya, amit-amit masih 0% Gak ada yang ngodeng Luar biasa Amit-amit Luar biasa Tapi begini, Puan Repi Ada nggak sih pemain-pemain yang coba bermain? Maaf nih, agak sensitif Pasti ada Masih Terutama Rekom Jangan sampai menghubungi juri kita Karena juri kita sebenarnya laporan sama kita Oh, iya-iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau orang bikin kemasan lomba itu menjadi hal yang biasa sebetulnya Kadang-kadang terlihat mudah, kadang-kadang terlihat sulit Yang paling sulit adalah mengkondisikan juri bagaimana fireplaynya tidak hanya di mulut Tapi benar-benar harus bisa dilaksanakan di lapangan Dan ini beliau inilah Jadi gini Perjalanannya waktu kita menemukan suatu sistem lah Sistem gimana juri ini Tidak bisa koordinasi Jadi betul-betul sistem ini dibikin Juri ini mandiri sendiri-sendiri per blok Dia punya Ibaratnya punya Pilihan terbaik bagi mereka Yang akhirnya nanti Direkap Disatukan Menjadi satu kesatuan Nah disitulah Betul-betul burung yang terbaik yang muncul Itu pun kita bikin Semuanya bikin G24 Kita awalnya bikin G25 Setelah kita bagi per blok Ganjil Oke ketemulah G24 Kebetulan saya ini divisi juri Setelah Koapang Koapang di awal divisi juri Sebetulnya Lebih enak saya sih Tinggal meneruskan Masalah penjurian ini kan Paling krusial Paling sensitif Untuk rekrutannya gimana Soalnya kan dengan sistem blok Yang tidak ada komunikasi Tidak ada korlap Tidak ada Betul-betul tidak ada Secara verbal komunikasi Ini gimana Berarti kemampuannya harus Sama rata dong Jadi gini Memang juri ini Selalu akan Awalnya akan ada Timpang Kita gak akan Ngomong tau-tau Dapat juri bagus Semuanya learning Belajar Ini satu yang saya suka Sebenarnya begini Juri SMM ini Ya dari awal itu Hampir ya ini-ini aja Tapi jangan salah Dengan ini-ini aja Saya ngomong ke juri-juri Dan juri-juri pun setuju Jadi artinya begini Kalian sering bersama Yang saya harapkan itu Kita ngomong Pakkemnya bisa Satu visi Satu misi Iya Kelebihan dari juri Ganti-ganti Saya rasa disitu Karena mereka Saya kepinginnya Mereka pun di ruangan juri Selalu harus bahas Setelah sesi itu Dia akan bahas Oh burung yang ini loh Tadi Bagus nih rolnya Oh ini Bagus tapi rolnya lemah Oh ini tembakannya bagus Jadi pada saat nanti Suatu saat di sesi berikutnya Mereka sama penilaiannya Pakkemnya Oh ini loh yang tadi Dibilang rolnya lemah Atau tembakannya bagus Jadi gak ada lagi Kata-kata selera juri Iya Jadi prakteknya Learning by doing Yes Dan sering mereka Diskusi ternyata Betul Soalnya ya itu Kembali Kemampuan ini harus Rata Tapi kan dari situ Mereka yang mungkin Awalnya Junior Akan belajar sama senior Ataupun Yang junior Bahkan ada ide-ide Ngomong Ini mengingatkan Untuk yang senior Jadi saling mengisi Pakkem ini Saya seneng Kalau mereka ini Ada pro dan kontra Suatu burung Iya Karena itu yang Harus dibahas terus Karena yang kepingin saya Di SMM ini Sudah gak ada Namanya Selera juri Ya Karena itu Kadang-kadang Bahasa yang gak enak Ketika ada pertanyaan Kekurang puasan Dari peserta Dengan Tanpa Tanpa ada juri Yang bermain Katakan Dan tanpa Dibemani oleh Sponsor-sponsor Yang aneh-aneh Betul Betul Itu yang Kita ini Dari awal Kita berdiri Satu Sebetulnya juga Satu poin Kita berharap Memang juri ini Selain Bekerja Dia puas Sama bayarannya Jadi Masalah Bayaran juri ini Kita ini Selalu prioritas Kayak Kita ini Jujur ngomong Kita manusia Juri juga manusia Jadi Tetap Kita memperhitungkan Dimana dia Bekerja Sudah sepenuh hati Ya Harusnya Bayarannya juga Memuaskan Jangan sampai juri ini Masih kepingin Ngodeng Kata-katanya Kan gitu Karena bahasa ngodeng ini mengerikan Dan itu kan Sudah menjadi rasio umum Betul Kita enggak Ini ya Kita pun sudah Nyiptakan sistem ini Diusahakan tanpa ngodeng Sebabnya ya Cuman Kita juga preventif Kita enggak Kepingin juri kita itu Tergiur sama Dari awalnya sudah dibatas-batasi ya Sebelum ini semua Soalnya itu Sudah kayak jamur Kalau sudah terjadi Betul Betul Hari ini Jujur ngomong Sampai dari Awal saya SMM berdiri Sampai hari ini Setau saya Amit-amit Masih Zero persen Enggak ada yang Odeng Luar biasa Amit-amit Luar biasa Tapi begini Puan Reti Ada enggak sih pemain-pemain yang coba bermain Mohon maaf nih Agak sensitif Pasti ada Masih Masih ada Di awal-awal Di awal-awal Kalau yang sekarang-sekarang sudah enggak Di awal-awal masih ada Yang kontak juri Makanya untuk pemain Terutama rekom Jangan sampai menghubungi juri kita Karena juri kita sebetulnya laporan sama kita Oh iya iya Perjumat ya Nah nanti kalau takutnya Ya sorry ya Kita takut go up gitu loh Cuman Udah kita sekedar tahu aja Yang pasti memang masih ada pemain yang kontak juri Tapi kita semasa juri itu jujur ke kita Dia kasih laporan Kita pantau Gerakannya Kayaknya enggak terjadi si odengan itu Iya iya Jadi laporan bos Hati-hati bos Jangan mencemarkan sama baik sendiri Saya belakang ini hanya memperhatikan Hanya melihat Mungkin ya itulah Ada istilah yang namanya Makin tinggi Makin kencang tekan angin Mungkin itu juga menerpa Oleh prestasi yang sudah dilakukan Teman-teman di SMM Katanya nih Ini kan notabene sekarang Ada persennya di 36G Di 24G Jadi juga di 25G Itu Ya mungkin Kita gak tahu sih Karena kemana itu kan Persaingannya Cuma yang pasti ini timbul Pertanyaan-pertanyaan Atau Ungkapan liar Kalau menurut saya Bahwa Yang juara disini Itu udah kayak juara Arisan Pak Kondeti Pernah dengar itu Saya sih Sejujur ngomong Pernah ada kata-kata Pintas kayak gitu Cuma hari ini Mohon maaf Hari ini boleh dilihat Hasil juaranya siapa Iya kan Iya Saya tahu sih tujuannya kemana itu Iya Tapi gini Memang seru bro Kebayang ketua Jadi gini Tadi berangkat dari komunitas ini Jadi mereka justru berangkat Tanpa beban Dan mereka tanggota Silahkan main Dan ternyata Saya baru tahu sekarang Loh Yang member-member ini Jarang juara ternyata Iya betul Bahkan tadi Pak Ketua Juara lima aja Kayak buang Gok Bang ke divinnya sendiri Nah tadi kayak Sorry ngomong Kalau memang Kebetulan top form burung itu Memang lagi top form Iya Saya yakin pasti juara Iya Tapi Kalau lagi gak top form Ya Kamu pemilik burung Juga harus mengakui Iya Bahwa ada burung lain Yang lebih top form Jadi yang mungkin selama ini Hanya mendengar isu Ya dengerin aja bro Kalau mau pembuktian Pokoknya dari pagi Sampai siang Hari ini Sampai ada acara Saya melihatnya Luar-luar biasa Dan semoga Dan semoga Apa yang dilakukan oleh Kuan Reti Untuk mengemas juri Mengkondisikan juri Mengatur juri Mendoktrin juri Untuk selalu bekerja secara Firepay ini Tidak pernah lelah Yang pasti terima kasih Saya mewakili teman-teman Saya mewakili teman-teman Sudah bisa Sajian Yang saya hari ini baru tahu Dan semoga informasi teman-teman ini Bisa menepi segala isu Buruk Isu buruk lah kan Yang tidak bertanggung jawab Dari mana sumbernya Pokoknya datang Ke lomba-lombanya SMM Itu akan sangat luar biasa Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih